Aneh, sekeluarga tewas kelaparan di Kalideres punya harta miliaran. Meski meninggal dunia karena tak mengonsumsi makanan dan minuman sejak beberapa waktu terakhir, sampai saat ini motif meninggal dunianya satu keluarga di Kalideres masih menjadi misteri. Satu keluarga tersebut juga disebut memiliki aset senilai 3,8 miliar rupiah sehingga sangat kecil kemungkinan sampai tak bisa membeli makanan untuk dikonsumsi. Polisi mengatakan, keempat korban meninggal karena dehidrasi dan tidak adanya makanan yang dikonsumsi. Namun polisi menduga keempatnya bukan meninggal dunia karena kelaparan. Tokoh pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz menerima informasi bahwa aset rumah dari satu keluarga itu senilai 3,8 miliar rupiah. Bahkan keempatnya juga dilaporkan memiliki mobil. Ia pun tak percaya bahwa keempatnya kelaparan di tengah kehidupannya yang berkecukupan. Umar mengatakan, bahwa mereka meninggal diduga akibat mendapatkan beban yang sangat tinggi, sehingga menutup diri dari lingkungan masyarakat. Keempatnya ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Kelurahan Kalideres, Kamis, 10 per 11. Ketiga korban diketahui sudah meninggal dunia sejak tiga minggu lalu namun tak mengeluarkan aroma busuk karena ditaburi kapur barus. Sementara korban terakhir didapati mengeluarkan aroma busuk karena meninggal dunia satu minggu lalu. Korban yang meninggal dunia terakhir inilah yang diduga menaburi kapur barus ke jasad ketiga korban, Asteris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.